Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime dan pada kesempatan kali ini mari kita bahas kembali mengenai Tensura alias The Time I Got Reincarnated as a Sly dan di video ini Wong Anime akan membahas mengenai struktur negara kekaisaran timur salah satu video yang paling kalian tunggu kalian siap? silahkan ditonton videonya negara kekaisaran timur adalah negara kuno yang telah ada sejak 2000 tahun yang lalu negara ini memiliki nama resmi kekaisaran persatuan timur dari naskah Namrium Ulmeria dan seperti namanya awalnya negara ini merupakan persatuan dari tiga negara pada mulanya negara ini dikenal sebagai kerajaan kecil bernama Naskah kerajaan yang dikenal memiliki pahlawan bernama Rudra Naskah ini awalnya tidaklah terlalu besar seperti sekarang namun kemudian Rudra naik tahta dan kebijakan invasifnya pun dimulai dia percaya bahwa supaya manusia kuat maka persatuan dibutuhkan dan manusia harus berada dalam satu naungan negara karenanya cita-citanya yang paling tinggi adalah menyatukan seluruh negara manusia di bawah kekaisaran timur dan ini berakibat pada usahanya beberapa kali menyeberangi hutan jura untuk menaklukkan seluruh negara-negara barat yang mayoritas didominasi oleh negara-negara manusia walaupun pada akhirnya usahanya ini kemudian berhasil digagalkan oleh Veldora yang saat itu menguasai hutan jura dan berakhir dengan terbantainya para tentara kekaisaran namun walaupun begitu usaha pertamanya sendiri dalam menganeksasi dan menyatukan manusia dimulai dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dekatnya dia memulai dengan menguasai dua negara lainnya yang menjadi tetangganya dan jauh lebih besar dari kerajaan naskah sendiri yaitu kerajaan Sihir Namrius dan negara persatuan timur Ulmeria dengan menganeksasi kedua negara tersebut dan menggabungkannya ke dalam wilayahnya Rudra pada akhirnya berhasil melahirkan negara baru yang nantinya dikenal sebagai kekaisaran timur dan inilah awal mula kisah dari negara paling besar di dunia ini dimulai letak geografis negara kekaisaran timur adalah negara yang sangat luas dengan para penduduknya yang memiliki populasi yang luar biasa beribu kotakan ditidu yang juga dikenal sebagai kapital imperial negara ini dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia jumlah penduduknya adalah sekitar 800 jutaan dan memfokuskan negaranya pada perkembangan teknologi, perdagangan, dan pertanian secara geografis negara ini berbatasan langsung dengan laut di sebelah utara di sebelah selatan negara ini berbatasan dengan dua wilayah langsung secara daratan wilayah yang pertama adalah hutan besar Jura yang sekarang ini telah dimasukkan sebagai wilayah resmi negara federasi Jura Tempes sedangkan wilayah yang kedua adalah wilayah dari Raja Iblis Klaymen yang dikenal sebagai negara boneka Jistaf negara ini setelah kematian Klaymen kemudian dimasukkan ke dalam wilayah dari Raja Iblis lainnya yaitu Milim Nava sehingga bisa dikatakan kalau Kekaisaran Timur berbatasan langsung dengan dua wilayah Raja Iblis sekaligus di barat laut walaupun tidak berbatasan secara langsung wilayah Raja Iblis G. Crimson terletak sangat dekat dengan wilayah Kekaisaran sementara itu di sebelah timur lagi-lagi Kekaisaran berbatasan langsung dengan lautan dan di wilayah barat sebagian kecil negaranya berbatasan langsung dengan negara bersenjata duargon sementara sebagian besar lainnya berbatasan langsung dengan selat yang memisahkan kedua negara tersebut Budaya dan Politik Negara Kekaisaran Timur adalah merupakan negara yang lekat dengan konsep militaristiknya dan ini berakibat pada kalau negara ini memiliki filosofi bahwa kekuatan adalah segalanya walaupun begitu jika bicara pemerintahan negara ini sendiri merupakan negara monarki absolut dengan perintah Kaisar sebagai sesuatu yang mutlak wilayah-wilayah yang Kaisar kuasai dia akan berikan kepada para kerabatnya sebagai bentuk penegasan kekuasaannya dan bentuk hegemoni Kekaisaran dengan kata lain negara ini adalah negara feodal namun nepotisme terang-terangan ini hanya terjadi jika kita hanya membicarakan politik dan kekuasaan tiap wilayah daerah saja jika kita membicarakan militer dan struktur pemerintahan internal maka negara Kekaisaran Timur memiliki sistem yang cukup adil mereka menggunakan meritokrasi dalam kedua struktur organisasi tersebut dengan kata lain jika membicarakan militer dan struktur pemerintahan maka jasa, keahlian, dan pengabdian untuk negara lah yang akan menjadi pertimbangan dan karenanya rakyat jelata pun memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi yang terbaik dan memiliki nasib yang tidak jauh berbeda dengan para bangsawan Kekaisaran dan ini membuat mereka yang memasuki militer pada akhirnya berlomba-lomba untuk mencapai tingkatan tertinggi di jabatan yang mereka raih dan ini pada akhirnya menyebabkan kalau militer dan pemerintahan Kekaisaran Timur sangatlah efektif ketika membicarakan kekuatan dan kemajuan negara semata jika kita membicarakan budaya dan agama dari negara ini maka kita bisa katakan kalau sistem militeristik dari negara ini sangat mempengaruhi cara pandang para penduduknya secara religius, negara Kekaisaran Timur menyembah salah satu naga sejati yaitu Felgrin yang kita kenal dengan sebutan Scorch Dragon atau Naga Api karenanya secara jiwa mereka terhubung dengan Felgrin dan Rudra dan mengingat Felgrin sangat mencintai Rudra maka para penduduknya pun secara otomatis terhubung jiwa dan raganya kepada Rudra pula hal ini menyebabkan akses para manusia untuk mencapai Saints atau tingkatan tertinggi yang bisa dicapai manusia terbuka lebar jika kita membicarakan mindset atau pola pikir maka pola pikir kekuatan absolut mereka menyebabkan kerajaan terus melakukan riset dan menyempurnakan pengetahuan dan kekuatan yang telah mereka miliki karena jelas sekali di dunia ini informasi dan pengetahuan adalah jalan menuju kemenangan dan kekuatan untuk memenangkan peperangan pertama-tama mereka seringkali melakukan ritual pemanggilan orang-orang dari dunia lain dan mengingat mereka tidak memiliki perjanjian untuk tidak melakukan pemanggilan seperti yang terjadi di Dewa Negara Barat maka mereka terus melakukan pemanggilan orang-orang dari dunia lain namun tidak seperti negara-negara lain yang memiliki pikiran pendek ketika melakukan pemanggilan dan hanya menggunakan orang yang dipanggil sebagai kekuatan militer kekeisaran mampu melihat lebih jauh ke depan dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para orang-orang Isekai ini sebagai bahan untuk memajukan negara dan kekuatan militer mereka hal ini menyebabkan secara budaya, militer, dan kultur mereka telah diwarnai berbagai hal canggih bahkan tes DNA sebagai tes keturunan dan manipulasi genetik sebagai senjata militer adalah sesuatu yang lumrah di negara ini jumlah para orang panggilan ini sangat banyak sehingga banyak dari mereka menjadi penduduk ibu kota tidur dan hampir bisa dijumpai setiap hari di wilayah tersebut struktur pemerintahan secara kasat mata, struktur pemerintahan internal dari kekaisaran timur dibagi atas beberapa bagian yang tertinggi tentu saja ada kaisar dengan kekuasaannya yang mutlah yang hampir berkuasa selama 2000 tahun lebih walaupun masyarakat taunya kalau pemerintahan terjadi secara turun-temurun sementara faktanya rudra lah yang terus berkuasa selama 2000 tahun mengingat kaisar memfokuskan kekaisaran pada paham hegemonisme maka bisa dipastikan kalau kekuasaannya hampir tidak terbatas dan jika dia mau dia bisa saja memveto keputusan menteri atau keputusan militer jika dia menginginkannya di posisi setelahnya ada posisi marshal atau marsekal yang diisi oleh seorang perempuan pada dasarnya posisi marshal atau marsekal ini adalah posisi yang paling dekat dengan kaisar dan merupakan mulut, tangan, dan kaki dari kaisar sendiri melalui dialah opini dan pendapat para menteri dan jenderal diperdengarkan melalui sidang-sidang kekaisaran di altar istana kaisar jarang sekali berbicara kecuali dengan orang-orang terpercaya di lingkungan yang bersifat privat dan melalui marshal inilah titah dan perintah kaisar diperdengarkan secara umum nah di sekeliling kaisar, kaisar juga memiliki para pengawal yang disebut dengan sebutan Imperial Emperor's Order of Nirgad yang kalau diterjemahkan berarti pengawal dekat titah kaisar imperium dengan empat orang yang dikenal sebagai four horsemen atau empat pengendara kuda sebagai orang yang paling dia percaya keempat orang pengawal kaisar ini masing-masing memiliki kekuatan setingkat Raja Iblis Jati selanjutnya di bawah marshal ada penasihat kaisar dan jabatan ini dimiliki oleh gadrak selaku penyihir dengan kemampuan paling tinggi di kekaisaran timur dan bertugas sebagai penasihat kaisar dalam keputusan-keputusan militer dan sipil di bawahnya berdasarkan keputusan dari marshal, kaisar dan penasehat kemudian diputuskan tiga orang Grand Admiral atau tiga jeneral yang masing-masing memimpin divisi utama militer kekaisaran tiga orang yang dipilih sebagai Grand Admiral ini kemudian diberikan masing-masing peralatan perang tingkat mitik sebagai bekal mereka sementara itu pemerintahan kemudian dibagi atas dua cabang yaitu pemerintahan sipil dan militer untuk pemerintahan sipil Wong Anime telah menceritakan sebelumnya bahwa mengingat kaisar memfokuskan kekuasaannya pada hegemonisme atau dengan kata lain kemutlakan kekuasaan kaisar maka dia menempatkan para kerabatnya sebagai para pemimpin wilayah dan menggunakan mereka untuk mengelola wilayah-wilayah tersebut sementara untuk internal kekaisaran menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan merit atau dengan kata lain kompetensi dan skill juga jasa di sisi lain di angkatan perangnya atau militernya kekaisaran menggunakan pembagian tentara berdasarkan jabatan mirip seperti pada tentara modern dan sama seperti struktur internal pemerintahan militer juga menggunakan merit sebagai penilaian kepantasan untuk menjabat dan juga kenaikan pangkat karenanya di militer kekaisaran timur tidak hanya ada manusia saja bahkan ras-ras monster berakal seperti misalnya elf, harpy, lykantropi dan ras-ras aneh lainnya bisa ditemukan di militer kekaisaran sistem meritokrasi yang diterapkan kekaisaran pada dasarnya berhasil menghapus rasisme dan diskriminasi yang terjadi di kekaisaran timur walaupun negara ini dipimpin oleh manusia struktur militer struktur militer negara kekaisaran timur pada dasarnya dibagi atas dua divisi utama secara umum yaitu divisi umum dan divisi intelijen untuk divisi intelijen dipimpin langsung oleh letnan Kondo Tatsuya dan divisi ini sangat ditakuti bahkan di antara para militer hal ini dikarenakan divisi ini tidak hanya mencari informasi untuk memperkuat militer dan kebijakan luar negeri kekaisaran timur namun juga bertugas untuk mencari para pengkhianat hal ini membuat para anggota tentara dan bangsawan sangat hati-hati atas divisi yang satu ini sementara itu divisi lainnya yaitu divisi utama dibagi atas tiga legien yaitu legien mecha sebagai pasukan utama legien hybrid atau legien campuran dan legion warcraft atau legion tempur pasukan utama yaitu legion mecha terdiri dari beberapa subdivisi lainnya di dalamnya yaitu pasukan utamanya mecha modification corps dan divisi rahasianya yaitu air combat corps legion ini dipimpin oleh jenderal kalgurio dengan gadra sebagai penasihat militernya dan terdiri atas pasukan-pasukan modern yang mengambil pengetahuan-pengetahuan dari dunia lain dan menggunakannya sebagai senjata lalu kemudian mengkombinasikan antara teknologi tersebut dengan ilmu sihir dari dunia tensura pasukan angkatan daratnya memiliki pasukan utama yang terdiri atas magic guiding chariot atau tank baja yang menggunakan batu sihir sebagai bahan bakarnya dan memiliki sekitar 2000 unit masing-masing chariot dilengkapi dengan magic guiding cannon yang memiliki kecepatan 2000 meter per detik kemampuan untuk mengisi 50 round sekaligus dan mengeluarkan 5 peluru dalam sekali tembak selain itu legend mecha juga memiliki pasukan rahasia yaitu air combat corps atau unit udara yang terdiri atas 400 unit blimp atau 400 pesawat unit balon bedilan pasukan ini memiliki jumlah tentara aktif sekitar 1 juta orang dan dipercaya merupakan divisi tentara terkuat kekaisaran jika melihat jumlah semata sementara angkatan udaranya terdiri atas pasukan yang menggunakan blimp sebagai angkatan udara mereka dan dipimpin langsung oleh bawahan general calgurio yaitu mayor general faraga untuk angkatan lautnya sendiri mengingat lautan di wilayah utara kekaisaran adalah laut yang memiliki penghuni monster-monster kelas atas yang sangat kuat maka mereka tidak terlalu memprioritaskan angkatan ini selanjutnya legion warcraft dipimpin oleh bis king gladim atau sang raja binatang buas gladim gladim ini merupakan saudara terbuang dari karion sang pemimpin dari negara binatang yurazania di bawahnya dia mengomendai puluhan ribu pasukan yang terdiri atas manusia monster berakal dan hewan buas yang DNAnya telah diutak atik dan secara genetis diperkuat akibat penguatan secara genetik ini monster-monster yang ada di bawah gladim menjadi jauh lebih kuat, lebih cerdas namun juga jauh lebih bisa dikendalikan hewan-hewan buas tersebut awalnya hanyalah hewan buas biasa namun setelah dimodifikasi hewan tersebut kemudian berubah menjadi hewan-hewan sihir dengan kekuatan yang luar biasa para tentara di legion warcraft kemudian mengendalikan para hewan buas tersebut dan menjadikannya tunggangan mereka legion ini walaupun merupakan salah satu legion utama dari kekaisaran namun hanya memiliki 30 ribu tentara walaupun begitu para monster hewan buas yang mereka tunggangi adalah hewan-hewan sihir kelas A-min sehingga pasukan ini merasa cukup hanya dengan 30 ribu unit saja karena unit ini adalah merupakan unit terkuat di kekaisaran timur dan terakhir tentu saja ada legion hibrid atau campuran yang dipimpin oleh Yuki Kagurazaka hingga kemudian Yuki keluar dari ketentaraan kekaisaran timur pasca kegagalan invasi atas Tempes legion pasukan ini biasanya dianggap remeh dan tidak terlalu penting juga dianggap sebagai legion pasukan yang para anggotanya memiliki kesulitan untuk melakukan kooperasi molekul yang kurang stabil dalam organisasi militer kekaisaran kuat tapi kurang bisa bekerjasama hal ini terjadi karena kemampuan mereka sangatlah tinggi namun kemudian setelah Yuki masuk ke kekaisaran dia berhasil merangkak ke atas hingga berhasil menyatukan legion ini yang awal mulanya tercerai bright kebanyakan manusia-manusia berkekuatan tinggi ada di divisi ini seperti misalnya para manusia yang berasal dari dunia lain dan manusia hasil modifikasi genetika kekaisaran kebanyakan subjek eksperimen kekaisaran berada di divisi ini begitu pula elemen-elemen chaos yang ada di tempat tersebut setelah Yuki memasuki kekaisaran divisi ini berhasil diatur dengan baik olehnya dan kebanyakan orang-orang yang ada di legion ini pun sangat setia kepada Yuki jumlah tentara di legion ini ada sekitar 200 ribu pasukan dan setengahnya adalah pasukan elit dan para pemimpin mereka adalah orang-orang yang Yuki percaya dan merupakan inti dari pasukan ini selain 3 divisi utama tersebut terdapat 100 orang yang tersebar di setiap legion militer 100 orang ini dikenal dengan sebutan Numbers dan mereka adalah orang-orang terkuat yang merupakan divisi rahasia utama milik kekaisaran timur dan merupakan wajah kekuatan sesungguhnya dari kekaisaran identitas dari pemegang posisi 1 hingga 100 ini mayoritas diketahui secara umum untuk naik ke peringkat yang lebih atas diperlukan sebuah proposal tantangan dan ini biasanya akan berujung pada duel atau kompetisi dari 100 orang Numbers ini di atas posisi 30 terdiri atas para sage alias pertapa atau orang yang tercerahkan sedangkan untuk posisi 1 hingga 9 yang dikenal sebagai single digit biasanya dihuni oleh para sage atau setingkat orang suci sementara posisi 10 hingga 100 identitasnya dikenal jelas untuk posisi 1 sampai 9 hanya kaisar dan marshal atau marshal saja yang mengetahui identitas mereka bahkan para anggota single digit saling tidak mengetahui identitas masing-masing dan ini kaisar lakukan supaya tidak terjadi pemberontakan atau kerjasama kudeta para orang-orang terkuat ini biasanya menyamar sebagai militer sebagai anggota pemerintahan mata-mata anggota divisi intelijen dan lain-lain dan hampir tidak pernah membocorkan identitas mereka mengenai single digit ini akan Wong anime bahas di lain kesempatan baiklah semuanya itulah struktur negara kekaisaran timur negara ini adalah negara unik yang menggabungkan antara hegemoni monarki absolut dan meritokrasi ala militer sehingga kombinasi keduanya memberikan warna yang unik pada negara ini dan pada akhirnya justru membuat pengorganisasian negara kekaisaran timur menjadi sangat efektif pada akhirnya dengan pemaparan fakta ini Wong anime mengakhiri videonya Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya